Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel aku Ari Priyanti Jadi kemarin chopper atau food processor kosmos aku tuh rusak Tiba-tiba itu waktu aku menggiling udang Padahal gak penuh, cuman mungkin setengah baskom gitu Itu tiba-tiba berbau, tapi aku masih gak mengira bahwa itu bau dari ininya, dari mesinnya gitu Berbau mungkin ya tetangga atau apa gitu Terus aku giling lagi ayam, berbau lagi dan aku mulai curiga Ini baunya dari si blender gitu, tapi aku gak yakin gitu Tetep aja masih aku hajar Nah ketiga kalinya aku tuh cuman giling bawang Ya gak penuh-penuh juga, mungkin sekitar 3 per 4 atau sekitar 300 gram bawang putih Dan ternyata mesinnya tuh keliatan nyala, disini tuh merah kayak ada apinya di dalunnya gitu Terus berbau tentu saja dan berasap Asapnya tuh keluar dari sini sekitaran tombolnya ini Dan kayak aku tuh takut banget kebakar atau meledak Jadi aku gak sempet rekamin buat ngasih liat ke kalian Pokoknya dari mesinnya yang ini tuh 3B Berasap, berbau dan berapi ya Nah kayak gitu Nah buat kalian yang belum melihat konten review food processornya Kalian bisa cek disini Dan untuk yang suka macet nih Suka macet, suka gak bisa langsung jalan mesinnya Kalian juga bisa cek di atas sini ya Nah terus kan sebenernya banyak yang minta ya Kayak Kak, request dong Mitochiba Sayang sekali tuh aku tuh gak pernah beli dan belum punya Mitochiba Jadi aku tuh gak bisa ngasih konten review Mitochiba Terus begitu ini rusak tuh aku langsung berpikir Apa beli Mitochiba ya gitu Biar sekalian jadi konten gitu kan Tapi dilihatnya tuh harganya kayak Rp 699.000 kan Rp 700.000 gitu Jadi kayak berpikir berkali-kali gitu Worth it gak kalau aku beli Rp 700.000 Chopper baru dan sekalian konten gitu Akhirnya aku coba cari di marketplace Aku ketemu mesinnya doang Yang ini Itu tuh dijual seharga Rp 100.000 sampai Rp 150.000an ya Variatif harganya Ada juga yang paling lakunya tuh sekitar Rp 135.000 Itu udah mesinnya aja Kenapa kok aku berpikiran kayak gitu Karena sayang ini tuh masih bagus Pisaunya masih tajam Bascomnya masih bagus BTW ini tuh aku beli tahun 2019 Jadi udah 3 tahun gitu Nah karena ada mesinnya dijual di marketplace gitu Dan dia tuh claimnya Ori baru dari Cosmosnya Berarti kan Cosmos itu jual ya Spread part ininya doang Mesinnya doang gitu Gimana kalau aku tuh beli aja langsung yang di Cosmosnya Siapa tau lebih murah dan lebih terjamin aslinya gitu Akhirnya aku cari service center Cosmos Kalian kalau cari Buka aja di Google Langsung cek Cari disitu service center Cosmos Nah di Bandung tuh ketemu Kalau gak salah di daerah Mekarsari ya Atau Mekarwangi ya Mekarsari kalau gak salah Nah disitu ada WA-nya Aku langsung nanya Apakah food processor aku yang berasap berbau dan berapi ini bisa diservice disana atau beli spare partnya Terus di jawab bisa gitu Ya udah aku langsung kesana Lumayan ya gak terlalu jauh lah dari rumah aku gitu Terus aku nyampe sana tuh sekitar jam 11 Terus aku nunggu Karena disana itu antri ada orang lagi benerin Cosmos juga gitu Punya dia gitu Kalau gak salah dia benerin blender gitu Nah aku ngantri sebentar cuma satu orang Dan nunggunya itu bukan nunggu dia dilayani Tapi nunggu dia itu barangnya diservice gitu Jadi udah langsung diservice saat itu juga Nah terus udah selesai gak lama kemudian sekitar 15 menit aku nunggu barang dia selesai diservice Teknisnya datang ke aku nanya ini problemnya apa Terus dibawa deh sepaket ini Masuk ke dalam untuk diperiksa Nah gak lama juga aku nunggu mungkin sekitar 10-15 menit juga Itu tuh dikasih tau bahwa ini tuh emang rusak dinamonya Dinamonya tuh ketika dia bekerja tuh terlalu mengeluarkan api yang banyak gitu Normalnya ketika normal ya gak rusak Itu tuh emang ada apinya tapi kecil Karena ada kecikkan gitu kata masnya Tapi begitu ini yang di tempat aku Itu tuh apinya terlalu banyak sampai keliatan nyawa disininya Terus ada bagian part yang ikut terbakar gosok sehingga berbau dan berasap gitu Jadi perlu diganti dinamonya Nah jadi aku beli dinamokosmosnya baru dengan harga Rp81.000 aja Kemarin tuh kebetulan kata masnya sih lagi rusak Mesin kwitansinya lagi gak ada gak bisa nyetak Gak apa-apa gak masalah gak untuk ngeklaim Cuma aku gak bisa ngeliat ke kalian harganya Tapi aku gak bohong beneran nih Rp81.000 Dinamonya beli di service center ori kosmosnya Nah ini aku sebenernya ada bukti pengerjaannya sih Jadi disana itu untuk jasa servicenya tuh gratis seumur hidup Aku tuh baru tau jadi aku tinggal beli dinamonya doang Pasang service itu udah free Dan itu seumur hidup semua produk kosmos Jadi ya cukup ini ya cukup membantu ya Buat temen-temen yang punya produk kosmos juga BTW konten ini tidak disponsori oleh kosmos Jadi karena murni pengalaman aku Menggunakan jasa layanan service center kosmos gitu Tapi kalau kosmos bersedia ngendorse Aku juga gak masalah kerjasama gitu ya Nah jadi akhirnya aku beli dinamu baru Jadi daripada aku beli Mitochiba Rp700.000 gitu Terus daripada aku beli di marketplace Rp150.000 Dapet satu set baru ini Akhirnya aku dapet opsi yang paling murah Yaitu beli dinamonya aja di service center dengan harga Rp81.000 Dan ini udah aku coba Dia berfungsi dengan sempurna Jadi sekarang kosmos FP313 aku udah kayak baru lagi Gitu temen-temen Nah itu dia videonya Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video gue yang selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih sudah nonton Jangan lupa klik lonceng Biar gak ketinggalan videoku yang lain